Kebakaran pabrik cat dan tiner di desa Popohuonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur berhasil dipadamkan setelah berkopar selama 4 jam. Seluruh area gudang dan bagian produksi hancur terbakar. Pemadam kebakaran dari Pemkap Sidoarjo masih berjaga di lokasi mendinginkan sejumlah titik api. Petugas keamanan memperketat penjagaan dengan melarang warga maupun pegawai masuk ke area pabrik. Seluruh area gudang dan produksi hancur terbakar api selama 4 jam sejak dini hari. Pemadam kebakaran masih terus menyisir di bagian bawah reruntuhan bangunan karena diduga masih ada titik api. Sempat terjadi ketegangan antara wartawan yang akan meliput kebakaran dan petugas keamanan pabrik karena tidak diperbolehkan masuk. 30-40 persen, 30-40 persen, ingin kita tangani dalam waktu 4-5 jam. Karena kondisinya agak sulit, tertimbun sama seng yang jatuh dari atas. Kebakaran terjadi di pabrik cat dan tiner milik PT Kalimas Putra Makmur Dusun Japanan, desa Popoh, Wonoayu, Sidoarjo pada Sabtu dini hari. Tujuh mobil pemadam kebakaran dari Pemkap Sidoarjo yang dikerahkan ke lokasi sempat kesulitan memadankan api karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, AI News melaporkan. Sebuah rumah sekaligus warung ayam geprek di Surabaya, Jawa Timur habis terbakar. Pemilik rumah histeris melihat rumah dan sepeda motor jaludes di lelapsi jagomir. Kobaran api dengan cepat membesar dan menjalar hingga membakar seluruh bangunan rumah sekaligus warung makan ayam geprek di Jalan Gubong, Air Langga, Surabaya, Jawa Timur. Sepuluh mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah 15 menit, api pun berhasil dipadamkan. Pemilik rumah syok dan histeris menyaksikan rumah, tempat usaha, dan dua sepeda motornya Ludes di lelapsi jagomir. Petugas langsung menyelidiki penyebab kebakaran. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira. AI News melaporkan.